Outer God terunik dan satu-satunya yang memanusiakan dirinya sendiri, The Crawling Chaos, Nier Latotep. Kenapa aku bilang Nier Latotep ini Outer God yang unik? Kebanyakan entitas Gats dalam Ketelumitos didasarkan pada sesuatu yang gak bisa dipahami manusia dan keberadaannya di luar alam semesta. Sedangkan Nier Latotep berbeda. Dia Outer God paling aktif dan keberadaannya ada di sekitar umat manusia. Ya, dia seorang shapeshifter yang sering menyamar jadi manusia untuk berbaur. Itulah kenapa aku menyebut dia memanusiakan dirinya sendiri. Tapi sayangnya dia berbaur dengan manusia bukan dengan niatan yang baik. Dengan kemampuan shapeshiftingnya dan tentunya sifatnya yang omnipresence karena dia juga termasuk Outer God, menjadikan Nier Latotep sebagai salah satu entitas yang paling berbahaya dan mengerikan dalam Ketelumitos. Setiap keberadaannya membawakan mimpi buruk, kekacauan, dan kegilaan pada sekitarnya. Karena itulah dia juga disebut The Crawling Chaos. Gak heran sih, karena Lovecraft sendiri mendapatkan sosok inspirasi Nier Latotep ini berasal dari mimpi buruknya sewaktu dia masih kecil. Dia bilang kalau mimpi itu terlihat sangat nyata dan mimpi buruk yang terburuk yang pernah dia alami seumur hidupnya. Lovecraft juga sepertinya mendesari ide sifat kegilaan Nier Latotep berasal dari Nikola Tesla, yang pada saat itu memang kebanyakan orang menganggap Tesla gila karena membuat eksperimen-eksperimen yang out of the box. Nama Nier Latotep sendiri pertama kali disebutkan dalam sebuah eponim berbentuk cerita pendek yang berjudul Nier Latotep. Setelah itu, dia banyak disebut dalam setiap karya Lovecraft ataupun karya penulis lainnya. Seperti dalam The Dream Quest of Anon Kadat, Funggai from Yadot, The Dreams in the Witch House, The Haunter in the Dark, dan masih banyak lagi. Menjadikan Nier Latotep sosok Outer Gate dalam cerita Lovecraft yang paling banyak muncul. Nier Latotep juga menjadi Outer Gate dengan nama julukan yang paling banyak. Julukan-julukannya yang terkenal seperti The Black Man, The White Man, The Black Pharaoh, Fast Eater, Fastless Gate, dan masih banyak lagi. Hal ini dikarenakan seringnya Nier Latotep menyamar. Dikatakan kalau dia memiliki ribuan bentuk penyamaran, walaupun sebenarnya dia bisa berubah bentuk menjadi wujud apapun sesuai keinginannya. Bentuk penyamaran Nier Latotep mulai dari wujudnya yang gak jelas dan mengerikan, sampai ke wujudnya yang humanoid ataupun manusia. Tapi tetap aja sih, auranya mengerikan. Salah satu bentuk penyamaran atau avatar Nier Latotep yang terkenal yaitu menjadi seorang Fir'aun alias seorang Raja Mesir. Diceritakan kalau Nier Latotep pergi menggendara untuk mengumpulkan orang-orang. Dia menunjukkan kehadirannya yang magnificent dan kekuatan luar biasanya ke orang-orang itu. Yang akhirnya mereka terpesona dan gak bisa untuk menolak jadi pengikutnya. Para pengikutnya ini dibutakan kenyataan dan realita yang dibuat oleh Nier Latotep. Sehingga mereka kehilangan kesadaran akan dunia sekitarnya. Bahkan di akhir cerita ada plot twist yang mencengangkan. Sang narator yang menceritakan cerita ini awalnya memberi peringatan tentang Nier Latotep. Perlahan dia malah ikut menyembah Nier Latotep dan menjadi pengikutnya. Tapi naratornya bukan aku ya. Nier Latotep juga pernah turun ke bumi masih dalam bentuk avatar yang sama yaitu Fir'aun. Dia disebah oleh banyak manusia. Tapi mereka yang menyembah Nier Latotep ini gak tau alasannya apa. Mereka cuma merasa harus menyembah Nier Latotep. Nier Latotep lalu membawa salah satu orang ke pusat alam semesta. Ya, ke tempat Azatot berada. Dia memperlihatkan keberadaan Azatot ke orang itu. Orang itu langsung jadi gila hanya karena melihat Azatot. Selain Fir'aun, avatar Nier Latotep yang terkenal lainnya adalah The Black Man. Sesosok manusia dengan tampilan full hitam-hitam. Walaupun wujudnya manusia, jejak kaki The Black Man ini berbentuk kuku binatang seperti kambing. Nier Latotep memakai wujud ini sebagai gambaran sosok iblis dalam kekristenan. Dia menawarkan kekuatan sihir kepada para penyihir di New England. Sebagai Outer God yang muncul langsung dari Azatot, ya bisa dibilang dia anaknya lah. Walaupun gak secara harfiah, Azatot ijab kobul, nikah, terus lahirlah si Nier Latotep ini. Nier Latotep memiliki kemampuan-kemampuan yang diluar naler. Walaupun gak sekuat Azatot yang bisa memusnahkan alam semesta hanya karena terbangun, atau Yoksotot yang mahatau akan segala hal. Kemampuan Nier Latotep dalam memanusiakan dirinya lah yang menjadi kelebihan sekaligus ancaman yang gak dimiliki oleh Outer God selainnya. Dengan kemampuannya, dia bisa aja memusnahkan umat manusia dengan mudah jika dia mau. Pertanyaannya, terus kenapa dia gak memusnahkan umat manusia, Kak? Jadi gini, sebenernya gak ada penjelasan secara rinci yang menjelaskan kenapa Nier Latotep gak mau memusnahkan manusia. Tapi gampangnya, alasannya ini hampir mirip sama kenapa Joker gak ngebunuh Batman. Nier Latotep itu sosok yang suka sama kegilaan. Dia amat sangat manipulatif, didukung dengan dirinya yang omnipresence alias maha hadir, mampu membengkokkan realita, dan mampu memanipulasi ruang serta waktu. Dia bisa memainkan pikiran manusia dengan mudah. Benar kalau Nier Latotep bisa memusnahkan manusia, tapi sayangnya dia lebih suka menyiksa dan menganggap manusia sebagai mainannya. Menyebarkan kegilaan adalah hal yang lebih menyenangkan daripada kehancuran atau kematian bagi dirinya. Sama seperti Joker yang punya banyak kesempatan untuk membunuh Batman, tapi dia malah lebih suka bermain-main dengan Batman dan bikin Batman stres. Kebanyakan Outer Guts punya sekte penyembahnya masing-masing. Tapi Nier Latotep gak punya sekte penyembah khususnya sendiri, karena dia selalu berubah wujud dan berpindah tempat. Nier Latotep lebih sering berperan sebagai pemberi pesan dari Outer Guts lain ke para penyembah mereka. Sebagai translator-nyalah gampangnya, kan Outer Guts selain Nier Latotep menggunakan bahasa mereka sendiri, sedangkan Nier Latotep mampu dengan mudah berbaur dengan manusia, dan mampu menggunakan bahasa manusia. Karena itulah Nier Latotep dijuluki The Great Messenger dan Messenger of the Old Ones. Oke, gitulah teman-teman profil dari Outer Guts yang memanusiakan dirinya sendiri, Nier Latotep. Menurutku, memang walaupun dia gak sekuat atau sehebat Yoksotot ataupun Azatot, tapi kebebasan dia dalam berkehendak dan kemampuannya yang bisa berbaur dengan manusia, menjadikan dia sosok yang mengerikan. Wajar sih kalau dia salah satu entitas paling mengerikan dalam ketulu mitos. Apalagi dia pernah jadi viraun kan, jadi gak menutup kemungkinan kalau dia menjadi sosok-sosok berpengaruh di dunia. Bisa aja Hitler, Rasputin, Stalin, itu sebenernya Nier Latotep yang lagi jadi manusia. Atau paling berbahaya, dia bisa aja berpura-pura jadi tokoh agama besar. Dengan sifat manipulatifnya, dan dia enjoy melihat manusia tersiksa, dan cuma menganggap mainannya, Nier Latotep ini bisa dibilang perfect combination dari sosok Joker dan juga Satan. Kalau menurut kalian gimana nih dengan sosok Nier Latotep ini? Oke, segitu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata ataupun kalimat. Kalau kalian mau request konten selanjutnya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat mampir ke TikTok dan juga Instagramku. Oh iya, yang paling penting subscribe channel ini pastinya. Oke deh, aku Veronica Indah. Thanks for watching. See you next. Bye-bye.